Hai Pemirsa, kali ini saya berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kawasan Senen merupakan kawasan yang sangat populer di Jakarta. Nah, di dekat stasiun Pasar Senen terdapat monumen perjuangan rakyat Indonesia yang sangat besar dan apik. Dari sisi saya berada di sini melihat monumen perjuangan rakyat. Namun, sepertinya monumen ini kurang banyak digunjungi oleh masyarakat. Padahal monumen yang ada memperlihatkan barusan patung para pejuang yang sangat apik dan menarik. Yuk, kita lihat monumen perjuangan rakyat ini yang berada di Senen. Itu dia monumen perjuangan rakyat yang ada di kawasan Senen. Sayang, sepertinya kawasan ini kurang banyak digunjungi oleh masyarakat. Tidak seperti monumen-monumen yang lain, seperti Tugutani, Monumen Proklamasi, dan yang lain-lainnya. Padahal, kalau kita lihat monumen yang ada, sangat bagus. Ini dia monumen perjuangan rakyat yang berada di kawasan Senen. Di dekat stasiun kereta api Pasar Senen. Di kawasan monumen perjuangan rakyat ini, juga terdapat relif-relif perjuangan bangsa Indonesia. Yuk, kita lihat relif-relif perjuangan bangsa Indonesia yang ada di sini. Nah, itu dia terlihat para pahlawan yang tengah berjuang. Ada Soekarno-Hatta. Di sini juga ada relif rakyat. Para pejuang. Dan ada relif Panglima Sudirman, Sultan Hamengkebuwono X, maaf, Sultan Hamengkebuwono X, dan Suharto. Ini dia relif-relif perjuangan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Ini relif yang menggambarkan suasana di masa pemerintahan Suharto. Yuk, kita lihat terus relif perjuangan yang berada di monumen perjuangan rakyat ini. Selamat menikmati.